Intro Baik, selamat bertemu kembali dengan Jago Catul Channel Kali ini kita akan membahas The Pillsbury Attack Ini permainan antara Harry Nelson Pillsbury Melawan George Marco Ini partai klasik tahun 1900 Dimainkan di Paris Kita ketahui Pillsbury pemain Amerika terkuat kedua pada saat itu Pada era Paul Murphy Pillsbury memainkan lawannya dengan Queen Gambit Ini Gambit Menteri ditolak deh Queen Gambit Setelah kuda F6 kita perhatikan Pillsbury melangkah dengan Gajah D5 dijawab oleh lawannya dengan Gajah E7 Masih dalam rangkaian pembukaan Queen Gambit dilanjutkan dengan E3 Setelah Rokalde putih Melanjutkan dengan Pengembangan kudanya ke F3 B6 bermaksud untuk mengaktifkan Gajah ke B7 Dan dijawab putih dengan Gajah D3 Permainan berlanjut Permainan berlanjut Gajah B7 Dan kita lihat disini Ada pertukaran buah di D5 Kita perhatikan setelah Pillsbury melanjutkan dengan Kuda E5 Dijawab oleh hitam dengan Pengembangan kuda BD7 Dan kita perhatikan disini Langkah Ciri dari The Pillsbury Attack F4 Untuk menunjang Kuda E5 Berusaha Membongkar di Cemetery dan penekanan di Median Pusat Dijawab Oleh putih dengan Pengamanan Rajanya Ini jawaban Hitam Sebenarnya hitam disini bisa Melakukan pertukaran bidak Nah ini Masih dapat dikatakan Berimbang Namun dalam Lanjutan Permainan kita perhatikan Hitam Mengancam Gajah Putih di D3 Mendur Berusaha Memajukan bidak-bidaknya Di sayap Penteri Ini tidak disiasiakan Oleh Pilsbury Dengan Langkah yang Sangat Akurat Kita lihat disini Penguasaan Petak E4 Dengan lanjutan Serangan putih yang Sungguh Dasyat B5 Dilanjutkan dengan Menteri H3 Ini adalah maksud Juga Kuda Akan Bertukar ke D7 Kita perhatikan Hitam berusaha Menutup Lajur gajah C2 Ke H7 Dan Ancaman Ke B4 Masih tetap Ada Terus Berusaha Membongkar Ciri Daripada Depil Seburitek F5 Dan Ancaman Dari Hitam Berupa Tusukan B4 Terus Dibongkar Tanpa Menghiraukan Kudanya Akan Kembali Oleh Hitam Kita perhatikan Setelah Pukul Di G6 Ini Ada Langkah Yang sangat Berlian Dari Putih Momen Dalam Menyerang Itu Dibutuhkan Akurasi Yang tinggi Tidak Disiasiakan Oleh Pilsburi Dengan Menteri H4 Tetap Membiarkan Kuda C3 Dalam Ancaman Makan Di C3 Dan Pukul Kembali Kuda D7 Kita perhatikan Ini Kalau makan Dengan Kuda Tidak Bisa Pukul Dengan Menteri Kita Lihat Tadi Setelah Ada Pukul Dengan Menteri Disini Langkah Yang Bagus Sekali Dengan Benteng Pukul F6 Kita Lihat Tidak Bisa Dimakan Dengan Gajah Langsung Ancaman Mat Namun Hitam Juga Berusaha Bertukar Benteng Ke A6 Terus Ditekan Berusaha Mengadu Dan Langkah Yang Sangat Bagus Kembali Diperlihatkan Oleh Putih Setelah Pukul Cek Makan F8 Dan Dengan Lanjutan Benteng Makan F8 Hitam Tak Berdaya Alias Menyerah Karena Mat Pada Langkah Langkah Berikutnya Demikian Semoga Bermanfaat Terus